selamat menikmati dan cara saya untuk mengatasi anggrek bulan yang sudah terlanjur busuk daun untuk teman-teman yang belum tahu cara menyiram anggrek dengan baik dan benar dan bagi teman-teman yang belum tahu cara untuk mengatasi daun anggrek yang terkena busuk jangan di skip videonya teman-teman agar nanti tidak salah untuk cara mengatasi daun anggrek bulan yang busuk seperti ini bagi teman-teman juga yang nanti ingin sharing tentang pengalamannya bisa di kolom komentar ya agar kita juga bisa sama-sama untuk belajar di kolom komentar baiklah kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk menyiram anggrek bulan dengan baik dan benar oke teman-teman ini adalah dua posisi anggrek bulan yang dimana yang di sebelah kiri layar hp teman-teman ini adalah anggrek dengan posisi berdiri tegak sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah posisi anggrek dengan teknik daun terbalik jadi teman-teman jika teman-teman memiliki anggrek yang berdiri tegak seperti ini maka teknik penyiramannya yaitu tidak boleh mengenai daun anggrek seperti ini karena nantinya jika masih ada air yang tergenang di dalam pangkal anggrek ini pangkal daun anggrek ini maksud saya teman-teman bisa menyebabkan busuk karena anggrek bulan ini rentan sekali untuk terkena bakteri di bagian daunnya ataupun rentan sekali untuk busuk karena banyak air yang tergenang jadi teman-teman dihindari ya untuk terlalu sering menyiram daun anggrek dengan posisi berdiri seperti ini dan kita lanjut ke proses cara kita untuk menyiram anggrek bulan dengan teknik daun terbalik seperti ini jadi kita di sini bebas ya teman-teman untuk mengguyur daunnya karena posisi daun terbalik seperti ini mempermudah air yang tergenang di bagian pangkal pangkal daunnya teman-teman bisa langsung terjatuh jadi resiko untuk busuknya sedikit sekali teman-teman ya jika posisi kita tanam anggrek seperti ini kita juga lebih memperhatikan yang namanya fungisidanya teman-teman ya tetap yang namanya fungisida bakterisida tetap kita berikan kepada anggrek walaupun teknik ini adalah resikonya kecil sekali untuk terjadi busuk daun bagaimana teman-teman sudah paham perbedaannya jika daun anggrek berdiri tegak seperti ini teknik siramnya yaitu cukup di bagian akarnya saja terkecuali jika kita memberikannya fungisida kita boleh menyiramkan ke bagian daunnya untuk memberikan kekebalan agar daun anggrek kita tidak terkena bakteri ataupun jamur dan ini adalah contoh dari anggrek yang terkena busuk di bagian pangkalnya teman-teman ya dulu awalnya dia itu busuk dari pinggirnya tapi lama-lama karena juga keseringan kita menyiram di bagian daunnya dan ada air yang menggenang begitu juga dengan bakteri fungisidanya kurang sehingga terjadi busuk daun ini biasa dijambut juga sebagai busuk daun erwinia ya teman-teman namanya itu busuk erwinia bisa terjadi karena kelembapan juga yang tidak teratur dan karena bakteri dan karena keseringan kita menyiram terkena di bagian daunnya teman-teman oke kita ke langkah selanjutnya teman-teman yaitu cara kita untuk mengatasi daun anggrek yang sudah terkena busuk seperti di video ini jadi teman-teman jika teman-teman mempunyai anggrek yang daunnya sudah busuk berawal dari busuknya kecil lama-lama melebar jangan dibiarkan sampai di akar teman-teman ya secepatnya ditangani jangan seperti sampel yang saya punya ini jadi teman-teman ini adalah sudah jauh terlambat teman-teman ya jadi caranya kita adalah kita harus memotong di bagian terakhir ataupun kita potong kita hilangkan di bagian yang terkena busuk lalu nanti kita oleskan potongannya ini bisa dengan fungisida ataupun dengan betadine obat merah ataupun obat luka ya teman-teman jadi setelah ini kita akan olesi dengan fungisida kebetulan saya disini mempunyai fungisida dan saya menggunakan fungisida jika teman-teman mempunyai betadine ataupun obat merah bisa teman-teman gunakan ya untuk betadine nya dipungsikan untuk mengoles di bagian daun anggrek yang sudah kita potong ini fungsi dari fungisida ini adalah teman-teman untuk mencegah jamurnya teman-teman ya dan mencegah busuknya jalan lagi ke bagian pangkal daunnya jika anggrek kita sudah busuk dan mengenai pangkal akarnya sangat fatal sekali teman-teman ya bisa-bisa anggrek kita akan mati dan tidak bisa mengeluarkan tunas lagi seperti yang ada di gambar berikut jadi teman-teman kalau anggrek bulan ini sudah busuk secepatnya ditangani karena teman-teman lebih baik anggrek bulan itu mati kering daripada mati busuk kalau dia mati kering dengan posisi akar masih sehat seperti ini otomatis dia masih bisa mengeluarkan tunas baru seperti ini teman-teman ya tetapi jika busuknya sudah mengenai di bagian akar maka akan timbul jamur seperti ini dan anggrek kita tidak akan bisa tumbuh lagi untuk mengeluarkan tunas baru lagi karena akarnya yang sehat sudah tidak bisa mencari sumber makanan lagi dan men-support batangnya yang masih ini untuk mengeluarkan tunas teman-teman jadi jika teman-teman sudah menemukan salah satu anggrek teman-teman yang busuk di rumah segeralah untuk potong di bagian busuknya dan tangani secepatnya dengan betadine ataupun fungisida dan cara mencegahnya teman-teman untuk busuk ini bisa dirutinkan yang namanya itu fungisida ataupun jika ada bisa menggunakan bakterisida karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengobati ataupun mencegah anggrek kita agar tidak terkena busuk daun bisa juga teman-teman cegah dengan cara lebih memperhatikan agroklimatnya yaitu yang meliputi kelembapan teman-teman jadi jangan anggrek kita selalu disiram selalu disiram tetapi kita tidak memperhatikan agroklimat dan kelembapan tempat kita menaruh anggreknya bagaimana teman-teman bisa paham ataupun jika teman-teman belum paham bisa teman-teman nanti pertanyakan di kolom komentar dan jika teman-teman mempunyai ilmu juga yang lebih bisa di sharing nanti di kolom komentar untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jika bermanfaat jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain yang mencintai ataupun yang memelihara anggrek agar anggreknya yang busuk tidak mati teman-teman ya sayang sekali jika busuk mati beli lagi jadi jika busuk diobati sehat tumbuh kembali itu yang lebih baik ya teman-teman baiklah teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati